Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas tentang kalimat tanya Apa itu kalimat tanya? Teman-teman ada yang ingat? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain Untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya Nah, pola kalimat tanya atau kata tanya ini bisa disingkat dalam kata adik simba berapa Nah, terdiri dari apa? Apa itu untuk menanyakan benda, barang, hewan, sebab, akibat, dan alat Terus di, di mana? Itu untuk menanyakan tempat K itu ada dua, yaitu kapan untuk menanyakan waktu Dan kemana untuk menanyakan tujuan Lalu si itu untuk siapa? Itu fungsinya untuk menanyakan nama orang M, mengapa? Itu menanyakan alasan Dan bak itu bagaimana untuk menanyakan cara, kabar, kondisi, dan keadaan Dan berapa? Itu untuk menanyakan jumlah, tanggal, tahun, harga, atau urutan Nah, di isingkat ya, jadi adik simba berapa? Nah, teman-teman, untuk contoh kalimat tanyanya seperti berikut Yang pertama, apa yang ada di dalam tasmu Selanjutnya, kata di mana? Di mana rumahmu? Nah, untuk selanjutnya Kapan kamu ulang tahun? Selanjutnya, ke mana kamu akan pergi? Kemudian, siapa? Siapa nama gurumu? Kemudian, mengapa kamu menangis? Lalu, bagaimana kabarmu? Dan yang terakhir, berapa umurmu? Nah, teman-teman, itulah contoh kalimat tanya Dari singkatan adik simba berapa ya Apa, di mana, kapan, ke mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa Nah, itulah materi hari ini Teman-teman, semoga bisa menyerap dengan sangat baik ya Materi kalimat tanya ini Nah, untuk tugasnya sangat gampang Teman-teman, tolong perhatikan gambar berikut ini Nah, perhatikan gambar berikut ini Tugas teman-teman hari ini adalah Tolong buatkan pertanyaan dari gambar tersebut Apa, di mana, kapan, kemana, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa Ditulis di buku catatannya ya Dan difotokan ke grup masing-masing Itu saja ya tugas hari ini teman-teman Semangat! Alhamdulillahirrofil alamin Itu saja ya teman-teman materi kita hari ini Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik Nah, teman-teman Kita selalu berdoa ya Semoga kita selalu sehat Semangat, kuat, dan bahagia Jangan lupa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sudah istiqomah Semoga Allah menjadikan anak-anak yang solih dan soliha Amin